Intro Bismillah walhamdulillah wassalat wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bersama dengan kitab al-hikam al-atawiyyah pada episode sebelumnya telah kita pelajari bersama hikmah yang berbunyi yang artinya adalah semangat atau usaha yang mengebu tidaklah akan bisa menembus tirai takdir Nabi Muhammad s.a.w. di dalam hadisnya berkata yang artinya jikalau kalian semua tawakal pasrah terhadap Allah s.w.t. dengan sebenar-benar tawakal maka Allah akan memberikan kepadamu rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung pagi hari pergi dengan perut yang kosong setelah pulang sore dengan perut yang isi kalau kita memahami hadis ini burung tersebut adalah datang dan pergi datang dan pergi ini adalah yang dinamakan dengan al-asbab ini adalah yang dinamakan dengan usaha Allah s.w.t. memberikan rizki kepada burung tatkala dia terbang mencari makan kemudian kembali lagi ini adalah merupakan sikap kita sebagai seorang hamba Allah s.w.t. itu senantiasa berusaha untuk memberikan atau mencari sebuah kemanfaatan semoga Allah s.w.t. menjadikan kita sebaik hambanya Allahumma amin ya rabbal alamin ada pun hikmah yang keempat Imam Ahmad ibn Atta'illah as-sakandari rahimahullah s.w.t. berkata arih nafsaka minat tadbir fama qawma bihi ghayruka angka la takum bihi linafsik yang artinya istirahatkanlah kalian dari mengatur ada pun apa yang telah diatur oleh selainmu untukmu maka janganlah turut mengatur untuk dirimu di dalam hikmah ini Al-Imam Ahmad ibn Atta'illah s.kandari mengajak kita untuk tawakal kepada Allah s.w.t. tanpa menjadikan apa atau usaha kita adalah sebagai sebuah sandaran akan tetapi kita kembali kepada sandaran kita yaitu Allah s.w.t. dalam istilah sufi ada kaidah yang berbunyi as-sufi ibn waqtih yang artinya seorang sufi itu adalah merupakan anak dari waktunya artinya bagaimana tak kalah seseorang dalam masjid sudah mendengarkan adhan kemudian Al-Iqmah yang ada pada dirinya yang ada pada hatinya adalah yaitu bagaimana cara saya menyempurnakan sholat dan menjalankannya sesuai dengan perintah Allah s.w.t. tidak boleh seorang hamba tersebut memikirkan nanti saya sholat asar di mana atau sholat maghrib di mana nanti akan bertemu dengan siapa tidak boleh seperti itu begitu pula seorang hamba Allah s.w.t yaitu harus menjadi ibn waqtih senantiasa menjalankan apa yang menjadi kewajibannya pada waktu itu kita sebagai seorang pelajar misalkan kewajiban kita sebagai seorang pelajar adalah belajar jangan memikirkan bagaimana kita nanti pulang ketika di negara masing-masing akan tetapi kita senantiasa meng itkonkan ataupun menyempurnakan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang pelajar harus belajar sebagai seorang yang pekerja sebagai seorang tobib atau sebagai seorang dokter atau sebagai seorang insinyur harus menyempurnakan segala sesuatu yang telah ia bidangi karena Nabi mengatakan Allah itu cinta terhadap seorang hamba yang tak kalah menjalankan sesuatu adalah dengan menyempurnakannya tidak setengah-setengah kita kembali kita kembali kepada hikmah areh nafsaka minat tadbir istirahatkanlah diri kalian dari mengatur sudah barang tentu mengatur yang disini adalah mengatur yang tidak dengan pasrah ataupun tawakal terhadap Allah s.w.t akan tetapi tak kalah seorang hamba mengatur kehidupannya atau seperti nafakohnya maka ini adalah bukan merupakan larangan mengatur yang ada pada hikmah ini sebagaimana dalam Al-Quran janganlah kalian lempar diri kalian kepada suatu kehancuran maka infakanlah wahai orang yang memiliki nafakoh dari keluasan rizkinya janganlah kalian jadikan tangan kalian di leher kalian sehingga tidak menafakohkan apa yang ada pada kalian tidak pula menyebarkannya atau membentangkannya dengan sebentang-bentangnya akan tetapi kulu wasrobu walatusrifu makan dan minumlah walatusrifu akan tetapi janganlah melampaui batas at-tadbir ataupun mengatur yang diiringi dengan pasrah kepada Allah s.w.t adalah merupakan sesuatu yang terpuji karena ini adalah termasuk kepada hadis yang mengatakan at-tadbir adalah nisful ma'isha mengatur adalah merupakan sebagian dari hidup artinya bagaimana kita tidak boleh mengeluarkan semua harta kita tanpa menyisakan untuk kita atau keluarga sehingga setelah harta kita habis semua kita meminta-minta kepada manusia ini adalah bukan merupakan akhlak islami bukan merupakan ajaran nabi muhammad s.a.w. wa'alihi 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 arih nafsaka minat tadbir fama qawma bihi ghoiruka angka la takum bihi linafsik ada pun sesuatu yang telah diatur oleh orang lain itu Allah s.w.t maka kamu jangan turut mengaturnya kita sebagai seorang hamba hanya berusaha kita tidak boleh ikut mengatur riski saya harus sekian atau riski fulan harus sekian tidak boleh seperti itu akan tetapi kita sebagai seorang hamba hanyalah berijtihad berusaha terhadap apa yang menjadi kemanfaatan kepada kita dan menghindari sesuatu yang merugikan bagi kita ataupun bagi manusia saya selamat menikmati 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 para ulama ketika berdoa ya Allah jadikanlah dunia itu di tangan kita dan jangan jadikan dunia itu di hati kita semoga Allah SWT senantiasa meridui dan menjadikan kita sebagai orang yang zuhud di dunia ini Allahumma amin ya rabbal alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum